Celah-celah mana yang perlu diisi seperti itu kan, tinggal kita mengatasi bagaimana komposisinya. Seperti ini, Pemirsa. Dulu karya seperti ini, Pemirsa. Itu sangat populer sekali. Jamannya tahun waktu saya belajar itu, 1993 itu sangat populer. Yang menghimbau pada teman-teman berkarya, kita tidak harus selalu bikin karya-karya yang seperti ini, Pemirsa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan kami, channel Mekan Biang Petik Art. Kali ini kita bertepatan di Kudus, Pemirsa. Di desa Hadi Polo, di pondok pesantrenya Abadris. Pondok pesantren Kalimosodo, Pemirsa. Kali ini saya disuruh abahnya, dikasih kepercayaan untuk menghancurkan ini teman-teman. Ini ada serut, lumayan monster, Pemirsa. Kita mau merombaknya. Kita lihat nanti seperti apa bentuknya. Mari kita nemati, mari kita bersenang-senang dengan channel yang pentingnya ini. Semoga edukasi ini nantinya bisa bermanfaat untuk menginspirasi teman-teman, khususnya di perpujian Indonesia. Mari kita lanjut. Terima kasih telah menonton! Oke Pemirsa, seperti ini bentuknya, bentuk badannya atau batang serutnya seperti ini. Dulu kita ada konsep, kesan natural, Pemirsa. Biar pohon ini benar-benar purbanya itu, kesan purbanya itu tampak, Pemirsa. Atau kita konsep sebagaimana, ini pohon ini nantinya serem, karena bentuknya bahannya juga serem, Pemirsa. Kalau masih Pemirsa kepingin bentuk ini nanti lebih serem, ya kita tinggal belikan menyanyi, Pemirsa. Oke, kita lanjut untuk pembukaan kawasnya, lantas pengurangan percabangannya. Begitu terus, setuju terus di channel kami. Terima kasih. 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 itu sampai setidaknya sekian banyaknya seperti ini dulu kita dapat ilmu seperti ini dulu di waktu kita dulu diploid pemirsa diploid Jakarta sana dulunya saya pemahat disana pemirsa cuman saya tergelitik tentang bonsai akhirnya kita lihat-lihat itu seperti karyanya Mas Yudi karyanya karyanya Pak Yonggi Pak Anceng karyanya Pak ini Kang itu Kang Ujang itu kan Pak Lutfi gitu seringkali kita ini pemirsa melihat itu karyanya Mas Yudi itu kan seperti apa lalu Alhamdulillah kita bisa menyingkat akhirnya kita cari perantingannya gimana sih yang yang sesuai di hati saya waktu itu soalnya beliau dulu kalau kita tanya itu cenderung diem pemirsa enggak tahu kalau apa malu mengungkatkan atau gimana itu Mas Yudi waktu kita pengen apa namanya pengen bisa atau pengen belajar di bonsai seperti itu pemirsa gaya atau bentuk bonsai yang semacam ini temen-temen dulu ini sangat fenomenal seperti ini teman-temen Mas Yudi atau Om Lutfi atau Pak Lutfi ya kalau di Surabaya itu Mas Tomo teman-teman Mas Yudi sama Pak Lutfi itu ya kalau enggak salah itu sama-sama Jawa Timur teman-teman kalau enggak salah itu Yudi itu rumahnya Malang mungkin Pak Lutfi juga kalau saya ingat saya itu banyak teman-teman Jawa Timur yang dulunya sama-sama ini teman-teman membonsir di pulih sana teman-teman di waktu itu semoga teman-teman kita dulu di waktu kita jumpa antara tahun 93 pemirsa kita saya mulai belajar di bonsai pemirsa dulu juga ketemu sama Pak ini Pak Ferry Pak Bambang seperti itu kan terus si 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 Faiz si Sukar semoga mereka diberikan kesehatan semua pemirsa lantas gimana sih caranya apa namanya performa ini dapat pemirsa kita dapat bahan itu yang besar seperti ini pemirsa jangan sampai kita langsung kita taruh nantinya bener-bener kelamaan pemirsa ini metode untuk gimana kita mempercepat pohon besar tersebut agar cepat jadi pemirsa ini berumur setelah dapat bahan sampai sekarang kurang lebih tiga tahun tiga tahun dan nampak seperti ini coba kita lihat dulu karya seperti ini pemirsa itu sangat populer sekali zamannya tahun waktu saya belajar itu 93 itu sangat populer sekali karena dulu itu belum banyak yang mahir ya pemirsa banyak yang belum banyak yang mahir juga sempat populer gaya-gaya seperti ini hingga sekarang pemirsa kolektor juga banyak juga yang mencari barang-barangnya seperti ini juga akan tetapi saran atau saran atau saya menghibur pada teman-teman berkarya kita tidak harus selalu bikin karya-karya yang seperti ini kita harus coba yang lainnya juga gimana sih nantinya pola pikir kita itu secara berkarya itu skill kita itu luas nantinya banyak ini banyak kemajuan seperti itu seperti ini harusnya pemirsa kalau lihat lebih jauh seperti ini kita tutup sore kali ini selamat berjumpa lagi di esok kemudian di tayangan saya yang yang berikutnya channel biang petika art semoga teman-teman selalu diberi kesehatan kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam puji Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati